Selanjutnya, Saudara Masa Intergabung dalam Forum Lintas Masyarakat dan Pemuda Bersatu Selka Bupaten Tolikara membakar kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Hom-Hom Wamena. Puluhan personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Puluhan personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Tempat berupaya bertemu komisioner KPU setempat, tetapi tidak berhasil. Masa kemudian melakukan pembakaran kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Usai aksi pembakaran kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, Polres Jayawijaya mengamankan 85 orang. 85 orang itu terdiri dari 73 laki-laki dan 12 perempuan. Saat ini polisi masih mendalami peran dan keterlibatan dari 85 orang tersebut dalam aksi pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan. Aksi pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan merupakan buntut dari pemberhentian ketua dan dua anggota komisioner KPU dari Kabupaten Tolikara. Sampai sekarang kita masih dalami terkait dengan keterlibatan mereka, baik itu korlap-korlapnya. Terkait ini kita sudah mengantik pasi, karena memang kita sudah ada pengamanan juga di kantor KPU Provinsi. Karena jumlah mereka banyak, jadi dikarenakan juga banyak permasalahan, karena hari ini yang harusnya diselesaikan, namun mereka langsung memberikan tindakan melakukan pembakaran kantor KPU.